Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai variable dari pertidak samaan yaitu m ditambah 5 kurang dari 4m, yaitu kita akan kurangi terlebih dahulu kedua ruas yang kita punya dengan 5. Sehingga jika kita kurangi kedua ruas dengan 5 maka akan menjadi m ditambah dengan 5 dikurangi dengan 5 akan kurang dari 4m dikurangi dengan 5. Atau jika kita sederhanakan maka plus 5 dengan minus 5 akan menjadi 0 sehingga m akan kurang dari 4m dikurangi dengan 5. Selanjutnya kita akan kurangi kedua ruas yang kita punya dengan 4m sehingga m dikurangi dengan 4m akan kurang dari 4m dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 4m. Lalu kita bisa mencoret 4m dengan minus 4m karena hasilnya akan semenangan 0. Sehingga jika kita sederhanakan maka m dikurangi 4m atau akan menjadi minus 3m akan kurang dari minus 5. Lalu jika kita membagi kedua ruas yang kita punya dengan minus 3 maka kita akan dapatkan minus 3m dibagi dengan minus 3 atau akan menjadi m akan lebih dari minus 5 dibagi dengan minus 3 atau akan menjadi 5 per 3. Lalu jika kita lihat disini terjadi perubahan dari tanda pertidak samanya dari kurang dari menjadi lebih dari. Karena disini kita membagi kedua ruas yang kita punya dengan suatu bilangan negatif sehingga kita perlu mengubah tandanya dari kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga jika kita simulkan maka nilai variable yang memenuhi peridak saman tersebut adalah nilai m lebih dari 5 per 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.